Assalamualaikum Halo saudara ini saya menjelaskan tentang pompa saya pompa hidram sederhana atau pompa tanpa listrik ya tapi pompa ini tidak untuk hisap air sumur jadi kerjanya pompa ini hanya dengan dorongan air ya dorongan air dari sini ya tapi disini saya menggunakan untuk alakadarnya ya buat percontohan aja bak penampung air ini pak penampung air ibaratnya ini adalah sumber air atau sungai atau parit atau sawah yang penting air mengalir wak terus dibendung kemudian dimasukkan ke pipa satu dim ini diluncurkan ke pompa nanti ya ini nah ini namanya pipa pendorong ya dengan ketinggiannya ini saya menggunakan bahwa ini ketinggiannya ini satu meter Pak satu meter Nah dari air sini ya segini ya akhirnya mungkin ya akhirnya mungkin segini jadi nanti melalui pipa pendorong pempa hidram ini mengalir ke pompa sana dari pompa itu nanti ke selang hijau itu situ itu ya nanti bisa naiknya ini ke atas sana Pak nah jadi air dari sini nah sama seperti ini kalau di pompa hidram ini ini namanya klep limbah klep limbah ini fungsinya untuk memompa dengan kecepatan atau dengan kekuatan bisa naik ketinggian air bisa dinaikkan setinggi-tingginya Pak dengan kualitas ini dibantu dengan Hai klep hantar ya ini juga ada klep berarti di sini ada klepnya tiga satu dua tiga ini saling sinergi kerjasama ya singkat saja ini juga ada penampu apa namanya pelampung ya hampa udara terus kemudian disalurkan ke sini dari sini ke sini ya itu di bisa naik sampai sana jadi kira-kira empat meter ya dari bak penampung ini ke sini gitu karena ini contoh saja ya beret paku ya mungkin sudah paham ya jadi bukan untuk isap air sumur ya jadi kita coba cek kualitas daripada klep ini kekuatan kemampuan kita coba cek nah seperti ini kerjanya seperti ini nanti kita keluar kita dari selang-selang itu kita naik ke atas nah itu sudah mengalir airnya nah itu nah itu coba saya kedatkan nah itu airnya mengalir ya dari sini nih tingginya kan satu meter ya Pak ya Nah kalau untuk Oh iya apa namanya isi airnya nah nah ini airnya atau sungainya di sini jadi bisa naik kesana ke atas tanah itu nah ya jadi ini airnya dialirkan ke pipa ini ke pompa jadi kalau semakin panjang pipa pendorongnya itu semakin maksimal semakin tinggi lagi makanya di ini ilmu apa namanya pendorongnya ini memang harus panjang Pak pendorongnya ini karena ini hanya uji coba istilahnya buat untuk pengetahuan cara kerjanya nah sistemnya seperti itu wah ini bisa naik ke atas ya kan nah itu kelihatan itu berarti pompa ini bisa berjalan dengan baik tanpa listrik bisa naik ke atas ya pompa ini kalau dilihat ini dari jarak ini kesana 4 meter mengalirnya sekian Oh begitu Pak ini sampai habis ditandun terus-menerus tanpa listrik Oke mungkin sudah paham ya jadi intinya semakin panjang pipa pendorongnya ya semakin bagus sekian dulu kalau kurang ya mohon maaf sekarang kamu mengalirnya sempurna tanpa 3 weta tanpa 3 berat tanpa 3 berat tanpa 4 berat